Intro Sudarlun sejumlah demonstran yang tergabung dalam masyarakat pengawal janji politik atau MPJP melancarkan aksi di depan kantor wali kota bandar Aceh Jumat sore Hanya ini meminta kepada bapak wali kota bandar Aceh, bapak Aminullah agar segera untuk mengevaluasi kinerja PDAM Dalam aksinya mereka menuntut wali kota bandar Aceh untuk mengatasi krisis air bersih PDAM seperti janji wali kota bandar Aceh Aminullah Usman saat kampanye politik pada pilkada 2017 silam kepada pemerintah kota bandar Aceh untuk segera menuntaskan bagaimana peruang misi kemasyarakat sekarang Para demonstran juga mengusung sejumlah poster bertuliskan protes terhadap manajemen PDAM Tirta Daroy yang tidak mempunyai visi dalam mengatasi krisis air bersih di kota bandar Aceh Bapak dari aliansi mahasiswa pengawal janji politik Pak Aminullah PDAM kan wali kota berjanji sampai yang tahun 2019 di akhir 2019 insya Allah ini bukan selesai Kalau sekarang ini memang lagi masanya dilakukan penataan-penataan terhadap pemerintah ini Ini bisa dilihat contoh di ulele dan ulele itu juga sudah dilakukan perbedaan-perbedaan Termasuk juga di beberapa kawasan yang memang katakan selama ini ada daerah yang tidak mencapai air Ini juga kita berupaya untuk semua masyarakat akan terlayani dengan air PDAM tersebut Hidup masih juhu! Hidup! Hidup masih juhu! Hidup! Yang pertama menuntut agar mengevaluasi PDAM Tirta Daru yang ada di seputaran kota bandar Aceh Karena kami melihat bahwa secara realita di lapangan itu di daerah Ulekaring, di daerah Darussalam Kemudian di daerah perbatasan disitu kami melihat banyak airnya yang kurang lancar Banyak airnya yang lama hidup seperti itu Artinya kami langsung meminta kepada pihak wali kota bandar Aceh agar segera mengevaluasi PDAM Tirta Daru Kemudian yang kedua kami menuntut agar pihak wali kota dan juga pihak DPRK jangan bermain di PDAM Marilah kawan mari kita kabarkan Daripada Aceh, Harimah Ardika, Serambion TV